Saya langsung ke Bang Superhatman tadi menyinggung soal RUDKJ yang akan segera diketok di Paripurna akhir bulan ini Bang Superhatman. Kita tahu beberapa waktu lalu kan sempat rame tuh terkait dengan kawasan aglomerasi dan bagaimana kemudian pemilihan kepala daerahnya nanti di Jakarta. Seperti apa jadinya Bang Superhatman? Ya, sekaligus menjawab lah apa yang disampaikan oleh Bung Lususya bahwa DPR itu kadang tidak mau mendengar ataupun dan sebagainya lah. Perspektif negatif terhadap DPR selalu muncul saja di kalangan kawan-kawan. Negatif Bang, itu konstruktif. Dan itulah, justru karena itu saya ingin buktikan, kita membuktikan bahwa apa yang menjadi concern teman-teman masyarakat sipil. Kami berterima kasih bahwa ada dua isu utama yang kemarin terkait dengan Undang-Undang DKC. Itu yang pertama adalah isu tentang penunjukan gubernur oleh Presiden. Pada akhirnya DPR berkesimpulan bersama dengan pemerintah menyetujui untuk tetap pilkada langsung dengan tidak merubat format yang ada di dalam Undang-Undang tentang DKI. Bahwa proses pemilihan itu akan dilaksanakan dan pemenangnya tetap 50% plus 1 sama dengan pemilihan Presiden. Yang kedua, terkait dengan soal aglomerasi. Memang di awalnya rancangan Undang-Undang itu ada keinginan untuk melihat pembagian menyangkut soal siapa yang akan duduk sebagai Ketua Dewan Aglomerasi. Nah, pilihan-pilihan itu yang pertama adalah kemarin di dalam draft itu adalah Wakil Presiden. Tetapi ini tidak dimaksudkan dalam rangka mengembiri peran Presiden dalam sistem presidensial ya. Karena itu kemudian pada akhirnya kita merubah menjadi bahwa yang akan menentukan Dewan Kawasan maupun anggota, baik Ketua maupun anggota Dewan Kawasan Aglomerasi, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Artinya siapapun yang Presiden yang akan ditunjuk, mungkin saja didelegasikan kepada Wakil Pres, ataupun kepada orang-orang yang punya kapasitas seperti soal perkotaan, ataupun dari kalangan akademisi tergantung kepada Presiden tertentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada relevansinya dengan IPKN. Kenapa kita memilih aglomerasi? Kan pilihan-pilihannya ada banyak nih. Satu, ada sistem megapolitan yang dulu diwacanakan. Tetapi kalau megapolitan, Mbak, jangankan. Makanya saya bilang mengapresiasi Presiden Jokowi. Kalau kemudian kita ambil konsep megapolitan, itu artinya menyatukan wilayah administratif, baik itu pemerintah kota, kabupaten, ataupun provinsi dalam satu wilayah administratif. Dan itu pasti akan repot, ribut daerah, baik Jawa Barat, kemudian Banten, Jakarta, belum lagi daerah dan kabupaten yang lain. Tetapi kalau aglomerasi yang menjadi pilihan kita, maka kemudian sifatnya adalah koordinasi dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya, maupun evaluasi terkait dengan berbagai macam isu yang harus kita integrasikan. Baik itu menyangkut soal penanangan banjir, polusi, transportasi yang harus terintegrasi. Kalau itu kemudian dipercayakan hanya kepada pemimpin-pemimpin daerah, baik gubernur maupun wali kota, bupati yang ada di dalam jabotan Jumur itu, itu akan sangat sulit. Maka karena itu keterlibatan pemerintah pusat dalam satu dewan kawasan yang kita sebut, dewan kawasan aglomerasi, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Supaya itu bisa mengkoordinasi di antara semua kepentingan-kepentingan wilayah, mulai dari kubus sampai hilir. Artinya kekhawatiran bahwa ini akan, kan sebat rame itu bahwa ditunjuk WAPRES langsung akan mengepalai wilayah aglomerasi, dan kemudian akan mengkooptasi kewenangan kepala daerah, nantinya nggak akan terjadi ya itu kekhawatiran itu ya? Nggak, nggak mungkin. Kalau kan fungsi dari dewan kawasan aglomerasi itu sifatnya adalah koordinatif. Nah, karena itu sekali lagi beda halnya kalau sistemnya megapolitan, itu pasti akan terjadi rumit. Oke, Bung Lusius, ini artinya kekhawatiran masyarakat sipil sudah diakomodir sepertinya, dengan ada yang beberapa perubahan yang cukup major kalau saya melihatnya ya, sebelum disahkan nanti. Sebenarnya sih nggak berubah luar biasa banget, karena sistem pemilihan langsung itu kan memang sudah sebelumnya berlaku di Jakarta. Betul, tapi kan sebetulnya sebetulnya wacana dipilih nih. DPR aja yang aneh-aneh, yang membuat draft RUU ini gitu ya, coba kemudian mengusulkan sistem penunjukan langsung untuk gubernur Jakarta. Itu dari DPR itu kemarin ya? Iya, ini kan RUU usulan DPR, jadi mereka yang punya ide itu sebenarnya. Kalau masyarakat sipilnya sudah baik-baik, DPRnya yang belum baik. Benar begitu, Bang Mas Dev ya, dari DPR katanya mengusulkan untuk dipilih langsung. Bukannya tidak baik ya, cuman kemarin itu ada yang menggelotorkan idenya, tapi kan sudah dipatahkan, jadi sebenarnya sih yang nggak perlu juga kita bahas lagi, orang sudah tidak ada, sudah clear, sudah jelas, dan juga kedaulatan demokrasi rakyat Jakarta tidak diambil alih, tetap dipegang sehingga pemilihan tetap berjalan. Tapi mungkin yang menarik itu soal sistem pemilihan gubernurnya itu, karena Jakarta punya itu kembali ke aturan lama kan, berarti 50 plus 1, itu artinya ada kemungkinan dua putaran. Sementara pilkada ini kan berlangsung serentak seluruh Indonesia gitu ya. Jakarta punya nanti itu beda sendiri mekanismenya atau prosedurnya gitu ya, karena akan terbuka peluang untuk dua putaran. Jadi bagaimana menjelaskan ini misalnya kalau ada desain, kepala daerah itu akan dilantik secara serentak juga. Nah kalau kepala daerah belum tentu dilantik secara serentak, karena berdasarkan proses pemilihannya langsung masing-masing ya. Pemilihannya yang serentak, pelantikan lebih bisa berbeda-beda. Oke, baik. Paling tidak yang kekhawatiran Bung Usius juga didengarkan oleh Bang Supratman dan teman-teman di Balek, mungkin nanti akan jadi bahan pertimbangan juga. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini, Bung Margarito, Bung Deh, Bung Iqba, Bung Usius, dan juga Bung Supratman. Dan teman-teman mahasiswa dari UNJ dan juga dari Suin, terima kasih. Saya Dwi Anggia, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.